Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan selamat menyaksikan Sejarah Dunia Hanya di channel 4PG Blitang Batuan situs Gunung Padang hasil tusan Gunung Api Purba Misteri situs Purba kala Gunung Padang hingga saat ini belum terkuat jelas Namun, Guru Besar Fakultas Teknik Geologi Universitas Pajajaran Profesor Dokter Profesor Dokter Ajat Sutrajat memaparkan Gunung Padang terbentuk dari letusan Gunung Api Purba karya mukti Lebih dari 10.000 tahun lalu Gunung Padang tidak terlepas sebagai rangkaian Gunung Api-Gunung Api Aktif di Indonesia Karena sudah istirahat lebih dari 10.000 tahun Maka Gunung Padang ini tidak akan menimbulkan bahaya Kata Ajat dalam seminar nasional Situs Gunung Padang dan permasalahannya di Aula PSBC Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran Jatinangor Sumedang Jawa Barat Ajat membantah hasil riset yang dilakukan oleh TTRM Tim Terpadu Riset Mandiri Gunung Padang yang menyebutkan batuan di Gunung Padang sengaja dibawa dari luar lokasi Dan disusun menjadi piramida yang saat ini masih ditelusuri kebenarannya Menurut dia, batuan berjenis basal dan andesit itu asli dari Gunung Padang yang terbentuk dari hasil letusan Gunung Api Purba Batuan yang dihasilkan bisa batuan lepas atau padat Di negara kita letusan akan menghasilkan batuan andesit Dan tidak akan membentuk lava cair seperti produk Gunung Api di Hawaii Karena Gunung Api kita berada di jalur andesit tuturnya Dari hasil penelitian, batu-batu palop dan tiang yang tersusun di Gunung Padang Sebenarnya adalah murni dari alam yang sebagian kecilnya Dibentuk oleh masyarakat perubakala setempat Yang menghuni lokasi tersebut Mereka membuat tempat pemojaan berupa pun dan berunda Dalam ilmu geologi, fenomena Bentukan batuan tersebut dikenal dengan nama kolumnar Jointing Bentuk batu tersebut bukan kubus Balok melainkan heksagonal Bentuk kolom-kolom heksagonal Yang pada batuan vulkanik Bejal adalah proses alam Di antara tumpukan lava bisa Terdapat pendapan abu dan pasir Ungkapnya Pendapat ajat pun didukung oleh peneliti dari badan geologi Profesor Sutikno Bronto Menurut dan dia batu-batu kolumnar Jointing yang ada di Gunung Padang adalah hasil Tusan yang akhirnya mengeras dan menyembat Lava gunung api berbuah Jadi Gunung Padang adalah undakan Yang tersusun oleh bungkahan lepas batuan kolom ansit basal Batuan Gunung Padang adalah sumber leher Gunung api purba karya mukti tegasnya Bentukan batu tersusun di Gunung Padang Bukan satu-satunya di Indonesia Susunan bungkahan batu-batu kolumnar Jointing yang menyerupai balok-balok heksagonal Serupa tidak sulit ditemui di wilayah lain Seperti Menhir di Kabupaten Nengada Bajawa Flores dan beberapa tempat di Cideum Lembang Jawa Barat Dan lain sebagainya Oke terima kasih dan mungkin hanya itu saja Yang bisa saya sampaikan dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih